Ramalan Nostradamus, diakini secara akurat dapat memprediksi peristiwa penting, seperti kebangkitan Adolf Hitler, Perang Dunia II, serangan teroris tanggal 11 September hingga Revolusi Perancis. Menariknya, dalam ramalannya, Nostradamus telah memprediksi, jika tahun 2023 akan terjadi perang. Nostradamus adalah peramal mistik asal Perancis, dia telah menulis 6.338 ramalan, termasuk kapan, di mana, dan bagaimana dunia ini, akan berakhir secara dramatis. Selain itu, Nostradamus tampaknya telah meramalkan dimulainya pandemi virus corona. Pemerintahan Raja Charles III juga diramalkan akan singkat dan dia akan digantikan oleh Pangeran Harry. Tulis Nostradamus dalam buku ramalannya. Meski tidak selalu membicarakan tentang akhir dunia, tetapi prediksi Nostradamus seringkali benar. Hampir serupa dengan primbon Jawa, hanya saja Nostradamus meramalkan tentang masa depan. Lantas siapakah Nostradamus? Nostradamus adalah, seorang astrolog asal negara Perancis, dia lahir pada Desember tahun 1503 di Saint-Rémy-de-Provence, Perancis Selatan, dengan nama Michel de Nostradame. Dia meninggal pada tanggal 2 Juli tahun 1566. Meski Nostradamus sudah lama meninggal, namun ramalannya tetap hidup. Horoskop tahunan, mengklaim bahwa lebih dari 70% ramalannya telah akurat. Kemampuan meramal Nostradamus diperkirakan muncul pertama kali, ketika dalam perjalanannya ke Italia pada sekitar 1540-an. Pada masa itu, Nostradamus bertemu dengan sekelompok biarawan Franciskan. Ia kemudian meramalkan bahwa salah satu dari antara biarawan tersebut akan menjadi paus nantinya. Faktanya, Felispreti pun menjadi paus Sixtus kelima pada 1585. Diketahui, Felispreti adalah salah satu biarawan, yang pernah bertemu Nostradamus. Berawal dari peristiwa tersebut, Nostradamus yang berprofesi sebagai seorang dokter, malah semakin jauh menjauh dari dunia kedokteran, dan dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan meditasi. Padahal, sebelumnya ia sudah menerbitkan beberapa buku di bidang kedokteran. Dari meditasinya, Nostradamus mengklaim, kalau dia mendapatkan penglihatan akan masa depan. Akhirnya, di tahun 1550, Nostradamus mulai menulis sebuah almanak, yang berisi tentang astrologi dan beberapa prediksi akan peristiwa di masa depan. Almanak yang ia tulis tersebut, berhasil mendapatkan perhatian besar dari masyarakat Perancis. Hal ini mendorong Nostradamus menerbitkan karya besarnya yang berjudul Centuris. Setelah itu, Nostradamus berencana menulis sepuluh jilid buku yang berisi seratus ramalan, yang akan terjadi dalam kurun waktu 2000 tahun berikutnya. Di tahun 1555, Nostradamus menerbitkan kumpulan ramalan berjudul The Propecis, dan menjadi salah satu tokoh terkenal selama Renaissance. Walaupun ia dianggap sebagai sosok kontroversial, dan dianggap gila karena ramalannya, banyak pula orang yang meyakini, bahwa ramalan Nostradamus menjadi nyata. Diketahui, Nostradamus menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 2 Juli tahun 1566, dikarenakan sakit. Ramalan Nostradamus yang menjadi kenyataan. Meski belum ada bukti sahi, karya-karya Nostradamus dianggap, meramalkan sejumlah kejadian yang sudah terjadi. Beberapa di antaranya seperti dikutip dari berbagai sumber, adalah sebagai berikut. 1. Kematian Raja Henry II dari Perancis Ramalan Nostradamus tentang Raja Perancis Henry II adalah seorang raja yang memerintah Perancis di masa yang sama dengan Nostradamus. Bahkan, keduanya saling mengenal, dan Nostradamus juga pernah sekali meramal sang raja. Namun sayangnya, ramalan tersebut bukan ramalan yang baik, bunyinya. Singa muda akan mengalahkan yang lebih tua. Di medan pertempuran, dalam satu pertempuran, dia akan menembus matanya melalui sangkar emas. Dua luka dijadikan satu, lalu dia mati dalam kematian yang kejam. Diketahui, di musim panas tahun 1599, Raja Henry II mengadakan sebuah turnamen untuk merayakan pernikahan putrinya. Di perhelatan tersebut, ia berhadapan dengan seorang atlet bernama Gabriel Delorges, Comte de Montgomery yang berusia enam tahun lebih muda darinya. Di babak akhir pertempuran, tombak milik Gabriel, miring ke atas dan terbagi menjadi dua bagian. Di mana salah satu bagiannya menembus pelindung mata raja, dan bagian satunya lagi melukai pelipisnya. Luka-luka tersebut semakin parah dan membuat Raja Henry II, merasakan rasa sakit yang luar biasa selama 11 hari, sebelum kematiannya. Ramalan berikutnya yaitu tentang Kebakaran besar di London sepanjang sejarah Inggris, Kebakaran London pada tahun 1666 adalah salah satu musibah paling buruk. Kabarnya, Nostradamus juga pernah meramalkan kejadian ini. Ramalannya berbunyi, darah orang benar akan melakukan kesalahan di London. Dibakar melalui kilat 2036. Wanita kuno akan jatuh dari tempatnya yang tinggi. Beberapa dari sekte yang sama akan dibunuh. Pada tanggal 2 September tahun 1666, terjadi sebuah kebakaran kecil di toko roti Thomas Fariner, London. Kebakaran yang tadinya kecil, tiba-tiba berubah menjadi besar, dan berlangsung selama tiga hari penuh, hingga menghanguskan kota tersebut. Banyak sejarawan yang percaya jika kalimat, darah orang benar merujuk pada musnahnya jutaan tikus berkutu, yang menjadi sumber dari wabah Black Deed. Di satu sisi, angka 2036 dihubungkan dengan tanggal dan tahun kejadian kebakaran tersebut. Sedangkan, wanita kuno, dalam syair Nostradamus, bisa diartikan sebagai kota London itu sendiri. Sementara kalimat, sekte yang sama akan dibunuh dihubungkan dengan kematian orang Katolik, dan Belanda yang dijadikan kambing hitam atas kejadian tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang, bom Hiroshima dan Nagasaki. Ramalan tentang bom Hiroshima dan Nagasaki. Saat Perang Dunia II mencapai akhir, Amerika Serikat menjatuhkan dua bom atom untuk memaksa Jepang menyerah. Menariknya, peristiwa tersebut ternyata sudah pernah diramalkan oleh Nostradamus dalam syairnya yang berbunyi. Dekat gerbang dan dalam dua kota, akan ada cambuk yang tidak pernah terlihat. Kelaparan dalam wabah, orang-orang dilumpuhkan oleh baja, menangis kepada Tuhan Abadi yang agung untuk bantuan. Pada tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus tahun 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom kedua kota Jepang yakni, Hiroshima dan Nagasaki. Bom tersebut dijatuhkan oleh pesawat bajaen menyebabkan ribuan orang meninggal dunia. Bom Hiroshima dan Nagasaki ini juga mengakibatkan Jepang mengalami krisis pangan, dan terserang wabah penyakit karena efek radiasi nuklir yang bertahan dalam waktu lama. Kemudian yang keempat yaitu tentang kematian John F. Kennedy. Presiden John F. Kennedy tewas tertembak ketika mengunjungi Dallas pada tanggal 22 November tahun 1963. Peristiwa ini sempat menggemparkan publik Amerika Serikat. Banyak orang yang percaya jika kematian Presiden Kennedy sudah diprediksi oleh Nostradamus melalui syairnya. Tugas kuno akan selesai. Dari atas, kejahatan akan menimpa orang yang hebat itu. Orang yang tidak bersalah yang mati akan dituduh melakukan perbuatan itu, yang bersalah akan tetap dalam kabut. Meninggal pada tahun 1963, Presiden Kennedy tewas tertembak, sebuah peluru yang ditembakkan dari atap sebuah gedung. Tidak lama setelah kejadian itu, seorang pria bernama Lee Harvey Oswald ditangkap, atas tuduhan pembunuhan kepala negara. Oswald sendiri selalu mengatakan bahwa dia bukan pelakunya. Sayangnya, sebelum sempat membuktikan perkataannya, Oswald dibunuh oleh seorang pemilik klub malam. Uluhan tahun berlalu, namun hingga saat ini tidak ada, yang bisa benar-benar yakin bahwa Oswald adalah pelaku dibalik kematian Kennedy. Tidak hanya meramalkan hal-hal seperti tersebut tadi, Nostradamus juga sudah meramalkan peristiwa, yang akan terjadi di tahun 2023. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut adalah deretan ramalan Nostradamus di tahun 2023. 1. Terjadinya perang besar di dunia Dalam ramalannya, Nostradamus menulis akan ada tujuh bulan perang besar, orang-orang mati karena perbuatan jahat. Hal tersebut diprediksi dapat terjadi jika perang yang terjadi di Ukraina, yang disebabkan oleh invasi Rusia, tumbuh lebih besar dan mengakibatkan perang dunia ketiga. Kemudian, ada juga kota Rowen di Perancis yang akan terlibat pertempuran, sebagaimana telah diprediksi oleh Nostradamus, hal ini sangat menakutkan sekali. Rowen, Efruks tidak akan jatuh ke tangan raja, tulis Nostradamus dalam ramalannya. 2. Hancurnya kekaisaran besar Nostradamus memprediksikan, akan ada satu kekaisaran besar di dunia yang akan hancur. Kehancuran kekaisaran tersebut, dapat terjadi karena masalah global, krisis, bencana hingga perang. Ramalan yang satu ini merujuk pada konflik yang sedang berlangsung di Asia Tenggara antara China dan Taiwan. Kedua negara tersebut mengancam, akan menyeret Amerika Serikat, ke dalam perang nuklir yang mengerikan. 3. Paus Baru untuk Gereja Katolik Ramalan Nostradamus untuk tahun 2023 berikutnya adalah kematian seorang paus. Kemudian, pengganti paus Franciscus akan menjadi pemuda yang akan memperoleh posisi tinggi pada tahun 2023. Menurut ramalannya Nostradamus, paus baru akan membuat skandal di gereja katolik, mulai dari 2023, yang akan berlangsung hingga 2029. Kemudian, paus Franciscus pun akan menjadi paus sejati terakhir, sedangkan penggantinya akan menjadi tiang yang kepausannya, akan menyebabkan hilangnya Roma, dan yang pada kenyataannya akan menjadi paus berdaulat terakhir. 4. Pendaratan Mars Secara samar, Nostradamus juga sudah meramalkan, bahwa manusia mungkin dapat mengunjungi planet merah pada tahun 2023. Ramalan ini merujuk pada cahaya tentang jatuhnya Mars. Di satu sisi, Elon Musk juga telah menyarankan, bahwa manusia akan mendarat di Mars pada tahun 2029. 5. Negara-negara Eropa kemungkinan harus berurusan dengan depopulasi. Masih merujuk pada ramalan yang dituliskan Nostradamus, negara-negara Eropa harus menghadapi kemungkinan depopulasi pada tahun 2023. Hal ini merupakan akibat akhir dari penggunaan senjata kimia, serta konflik terkait nuklir lainnya. 6. Terbunuhnya Vladimir Putin dan Biden jatuh sakit Nostradamus meramalkan, bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun mengenaskan bagi Presiden Rusia, Vladimir Putin. Pasalnya, Putin diramalkan akan mendapat ancaman pembunuhan dari tim keamanannya. Di satu sisi, Biden juga diramalkan oleh Nostradamus, akan terkena penyakit misterius yang tidak terdeteksi. Kemudian, diramalkan akan ada seorang anggota keluarga Presiden Amerika, yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas. 7. Terjadi krisis finansial. Nostradamus dalam ramalannya juga menyebutkan, bahwa manusia akan berada di ambang kehancuran pasar di tahun 2023. Akan ada penurunan jangka pendek, namun kuat dari indeks saham Amerika yang paling terkenal. Di awal tahun ini saja contohnya telah menyebabkan efek global, membuat banyak orang berpikir tentang akan adanya krisis baru. Nah, itulah informasi yang bisa kami rangkumkan untuk Anda, terkait deretan ramalan Nostradamus untuk tahun 2023, dan semoga kita semua akan selalu dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin.